Selamat datang di Mawar Putih TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pelakon Putri Sara Liana mengemukakan bukti baru mendakwa dirinya pernah dipukul oleh Samsul pada tahun 2020, sehingga menyebabkan dia keluar dari rumah. Putri Sara berkata demikian di hadapan Hakim Syariah ketika persidangan tuntutan cerai yang berlangsung di Mahkamah Rendah Syariah lalu. Putri Sara berkata bukti baru itu dikemukakan selepas Samsul enggak melafazkan cerai terhadapnya hari itu. Sebolehnya saya tak mahu buka cerita mengenai kejadian itu, tapi disebabkan Samsul tidak mahu melepaskan saya, maka saya dedahkan kepada Mahkamah. Sebelum ini saya bertindak berdiam diri karena masih menyimpan rasa sayang, tambah pula bila orang kata saya buka aib ketika itu. Saya tak nak buat apa-apa tindakan atau buat laporan polis, tiada siapa yang tahu mengenai perkara itu. Namun yang diselamatkan saya ketika itu ialah ibu mentua saya, dia yang keluarkan saya daripada rumah dua tahun yang lalu. Malah Samsul pun tahu kenapa keluar rumah. Menurut peguam yang diwakili Putri Sara itu, yaitu Datuk Akbridin Abdul Qadir, eksiden dipukul itu adalah salah satu fakta anak guamnya keluar dari rumah selepas didakwa oleh Samsul. Kejadian dipukul antara fakta mengapa Sara membuat keputusan keluar rumah, Kami mengemukakan fakta ini selepas Samsul menuduh anak guam saya bertindak keluar dari rumah. Pihak kami perlu memberikan penerangan kepada Mahkamah apa yang sebenarnya berlaku, namun begitu mengenai hubungan baik dengan keluarga mentua, dia kembali semula ke rumah. Jadi andai anak guam saya keluar ke rumah tanpa izin adalah tidak betul sebab anak guam saya ada alasan yang kukuh, katanya. Terima kasih telah menonton!